Intro Hai penonton setia smart one Mungkin saat mendengar kalimat manusia berwajah dua Yang kamu pikirkan itu hanyalah sebuah peribahasa Peribahasa itu sendiri memiliki makna Yakni seseorang yang memiliki dua keperbadian yang sangat berbeda Tapi tahukah kamu Connor pada abad ke-19 Peribahasa tersebut pernah terjadi pada seorang pria Tapi pria tersebut bukanlah seorang manusia Yang memiliki dua keperbadian yang berbeda Tapi dia benar-benar memiliki dua wajah di kepalanya Berikut ini adalah Manusia berwajah dua Intro Tapi sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik Dari channel smart one Edward Mordrek Manusia yang mempunyai dua wajah Ria tersebut bernama Edward Mordrek Seorang pewaris bangsawan dari Inggris pada abad ke-19 Entah sejak lahir atau setelah ia dewasa Edward memiliki keanehan atau cacat medis Yang memiliki dua wajah yang berbeda dalam satu kepala Wajah kedua Edward berada di balik wajah pertamanya Posisinya menghadap ke belakang Jadi antara wajah pertama dan wajah kedua saling bertolak belakang Sangat aneh dan sedikit menakutkan saat melihatnya Pasalnya kedua wajahnya mempunyai paras yang jauh berbeda Paras keduanya sangat berbeda Pada wajah pertamanya Edward Mordrek digambarkan sebagai sosok pria yang sangat tampan dan juga menawan Selalu ada senyum yang ramah tergores di wajah pertamanya itu Tapi hal yang justru sebaliknya terjadi pada wajah keduanya Wajah keduanya itu menampilkan sosok yang cenderung pendiam Dan selalu memberikan senyuman jahat serta ganas kepada siapapun yang melihatnya Tetapi wajah keduanya ini tidak dapat mengeluarkan suara dan juga tidak butuh makan Sempat stres kemudian bunuh diri Meski wajah kedua tidak pernah berbicara Namun konon katanya Edward wajah kedua itu sering membisikkan bahasa setan kepada Edward Sumpah meminta dokter untuk melakukan operasi pengangkatan wajah keduanya Namun sayang dokter tidak ada yang berani melakukannya Edward pun akhirnya stres Belum lagi bisikan yang ia terima hampir setiap malam Ia pun akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri Ada dua versi cerita mengenai bunuh dirinya ini Versi pertama mengatakan Edward meminum racun Sedangkan versi kedua mengatakan ia menembakkan pistol ke mata wajah keduanya Belum ada yang pernah berhasil membuktikan kisahnya Berhubung saat zaman dahulu belum ada teknologi yang bisa mengabadikan penggambaran diri Edward dalam sebuah foto Cerita ini masih diragukan akan kebenarannya Kisahnya tersebar hanya lewat cerita yang disampaikan secara lisan Tapi kemudian hari muncul dua buah kasus yang bisa membuat kisah ini benar adanya Kasus tersebut adalah The Boy of Bengal Seorang bayi di daerah Bengal yang terlahir dengan dua buah kepala Dan Chang Su Ping Yakni seorang bayi yang juga terlahir dengan dua wajah Namun bentuk mulut dan lidahnya tidak sempurna Dua kasus tersebut bisa menunjukkan bahwa kisah Edward Modrek kemungkinan benar terjadi Hanya kisah yang kita tahu saat ini mungkin adalah hasil dari para pendongeng yang menceritakannya dengan menambahkan atau mengurang-urangi Sekian video hari ini ya guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu yang kalian tahu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya